Nah ini kita sekarang ketemu dengan pemilik 3 sepeda spesialis Namanya Pak Marsun yang sedang ngelap sepeda spesialis Ini kalau di Indonesia harganya berapa ini Pak Marsun? Untuk ini tahun 2014 kisaran dijual murah dan gampang ya 25 juta Nah ukuran apa? Ini ukuran framenya L dan untuk ukuran rodanya ini 29 in Ini lebih besar ini termasuk sepeda besar ini Nyaman untuk ditugangi di saat turun gunung Ini gear setnya Gears setnya apa ini? Shimano ya? Bukan ini seram ini Pak Oh seram? Oh itu di atas Udah gear set terbaik ya? Ya masih inilah menengah Kalau untuk terbaik sih semua baik mas Tinggal kita bagaimana untuk memakannya dan kenyamanan kita Ini gear setnya di jual di Indonesia bisa 5 juta lu ya? Ya bisa jadi Bisa jadi Nah ini Pak Marsun yang dengan telaten Nah ini rock shock Ini 7 juta sendiri ini Ya Itunya apanya? Ini merci nih Pak Marsun ini Nah ini shock depannya ini kalau dijual bisa 7 juta kawan-kawan Nah Kalau yang ini enduro mas Kalau yang ini Ini trail Ini tipe trail Ini tipe trail Ini enduro Ini enduro Enduro itu lebih Garak lagi Oh udah hidrolik ya? Ini nya Joknya Joknya udah hidrolik Bedanya apa itu? Enduro kalau trail Karena ini lebih panjang mas Biarpun sama-sama 29 juta ini Oh lebih panjang ya? Untuk shocknya depan ini lebih panjang ya Lebih besar Dibandingkan dengan shock yang trail ini Dan Apa ya Kenyamanan Untuk tipenya suspensinya pun berbeda Ini tahun rongnya ini lima last Ini 2014 Ini 2015 Oh Bedanya apa 2014 sama 2015 ini? Sebenarnya gak ada apa ya Cuman ini aja sih mas Tahun pembuatan Kalau untuk tipenya Karena beda tipe aja ini ya? Nah keliru sama dengan keliru Bedanya kira ada beli Nah kira ada beli Ini apa ya Tipe air dulu Tapi ada Ada beli Ini yang dua beli Bakul bakso Kita belinya second Dan sudah terbukti mas Kita sudah Jungkir balik Pakai sepeda ini Memang terbukti Lampuh sepeda ini Kita yang Bundas Kita yang Babak belur Bedanya gak apa-apa Oke Ini pelknya Original bawaan Spesialis ya Iya bawaan mas Dua-duanya bawaan spesialis Bawaan spesialis Cuma bannya ini Bawaan juga Bannya Bannya ini kontinental ini Kalau yang satu ini Bannya Kontinental kawan-kawan Termasuk ban Kelas mahal Ini gak ada Kawatnya soalnya mas Untuk Bannya Dia Dibuat Mungkin Apa ya Pakai benang semua Yang gak ada Kawatnya sama sekali Dia kalau ditekuk-tekuk-tekuk Ini kain ini Ini joknya masih Bawaan spesialis Atau udah Ini Lalu ini udah ganti Ini udah diganti Karena Yang bawaan spesialis Agak lebar Dan gak ada Lancip Karena ini Agak lancip ke belakang Karena Saya pilih ini Untuk Kenyamanan Di selangkangan Ini gak terlalu Kelebaran Gitu mas Ini Ini ya Bawa Kanibal dari Jog, Itali Ini Ini dari produk Dari Itali Tapi Ya Murah lah mas Ini susah Kalau dicari di Indonesia Tapi ya Gak tau juga nih Kalau Itali Italian Banyak mungkin Di Indonesia Karena Di Indonesia Juga banyak Yang Pinter Jiplak Gitu mas Ini juga Dua-duanya Ini juga Fox Kawan-kawan Fox semua Fox dan Rockshox Merek-merek Ternama coy Oke Pak Marson Asli Purwodadi Oh Gerobokan Purwodadi Ini Jangan numpah Sepur Tengah Jakarta Itu jelas Jelas Mandik Yang Gerobokan Jelas Jelas Karena Stasiunnya Sudah ditutup Oh Pemerintah Ya apa Dibuka Mana Ya Nanti Itu sudah Mulai Ada Pemulaan Tahan-tahan Oke Siap Lah Ini Pak Marson Juga Kena Gusur Tapi Moga-moga Dibayar Larang Oke Sepeda Pak Marson Yang ketiga Baru dateng Mari digitu Kurokok Pak Imam Pak Imam Ini Meskipun Jenggotan Tapi Cuma Aksesoris Oke Siap Ini Spesialis Spesialis Dengan Warna Yang Unik Susah Dicari Warnanya Ini 2018 2018 Harganya Jelas Luarang Kira-kira Telung Pilo Juta Ya Jual Murah Indonesia Ini Ukuran Bannya 27,5 Ukuran Bannya 27,5 Ini Ukuran Bannya Yang Lagi Digandrungi Arek Arek Indonesia Ini Ini Kayaknya Sok Tengahnya Sok Belakangnya Ini Masih Bawaan Spesialis Bukan Fox Ini Fusion United State Langsung Ada tulisannya Untuk United State Nah United State Ini Tipe Stam Jember Stam Jember Bedanya Apa Itu Tadi Ini Ada Trial Stam Jumper Terus Oh Cuma Tipe Ini Juga Udah Hydrauli Untuk Joknya Kita Naik Turun Gunung Gita Udah Enak Oke Tapi Nggak Ada Belnya Nggak Ada Belnya Ini Bener Bener Bentar 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 Ini Kalau Teman-teman Pengen Tahu Spesialis Asli Itu Nanti Di Mananya Di Frame Ya Di Frame Ada tulisannya Apa Pak Marzun Ini Banyak Tipe 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 Situ Yang Ahlinya Ahli Untuk Spesialis Sudah Tahu Mana Yang KW Mana Yang Asli Mana Yang Tiran Mana Yang Bukan Spesialis Asli Mungkin Sudah Tahu Dibandingkan Dengan Daya Pak Marzun Ini Semuanya Berbahan Karbon Apa Campuran Kalau Untuk Yang Ini Mas Yang 2018 Dia Aloy Aloy Mungkin Aloy itu Bahasa Bagaimana Saya Juga Belum Gitu Tahun 2014 Juga Aloy Kalau Yang 2015 Ini Mas Ini Aluminium Murni Aluminium Murni Ada Bedanya Aluminium Karena Aloy itu Campuran Aluminium Murni Katanya Kalau Sepeda MTB Memang Bagusnya Bukan Karbon Ya Kalau Untuk Jembalikan Di Alas Di Hutan Kita Harus Pake Antara Aloy Aluminium Karena Menjaga Antisipasi Benturan Benturan Kenapa Kenapa Pohon Ya Mungkin Yang Rusak Lainnya Mas Bukan Premnya Nah Yang Rusak Orangnya Bisa Jadi Jadi Kawan Kawan Ini Kalau Aluminium Sebenarnya Kalau Kita Lihat Nggak Ada Bedanya Nanti Kelihatannya Itu Di Speknya Antara Aloy Sama Aluminium Oke Bisa Sama Bisa 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 Terima kasih.